Pemirsa Badan Wakaf Indonesia Kota Pekalongan kembali menggelar sosialisasi untuk para nazir untuk bisa lebih melek teknologi dalam mengelola wakaf secara modern. Kegiatan ini setiap tahunnya menyasar para nazir secara bergantian dari tiap kecamatan di Kota Pekalongan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Pekalongan kembali menggelar sosialisasi kepada para nazir wakaf Jumat 8 November berlangsung di Ruang Jawa Hokokai, Seda Kota Pekalongan. Sosialisasi kali ini menyasar kepada ratusan nazir di Kecamatan Pekalongan Barat yang difokuskan guna mencetak para nazir yang melek manajemen agar para nazir lebih terampil dalam melaporkan harta kekayaan benda wakaf yang dikelola. Ketua BWI Kota Pekalongan Ahmad Tubagus Surur menjelaskan pertemuan kepada para nazir ini sudah menjadi agenda rutin di mana setiap tahunnya menyasar secara bergantian di tiap kecamatan di Kota Pekalongan. Di tahun 2024 ini ada sekitar 100 nazir yang digandeng untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Tubagus Surur menekankan pentingnya para nazir untuk bisa lebih melek teknologi dalam mengelola wakaf secara modern. Sehingga melalui sosialisasi tersebut BWI berusaha memberikan wawasan kepada para nazir agar pengelolaan wakaf kedepannya lebih mumpuni sesuai dengan amanahnya. Kami targetkan, kami berharap dari kegiatan ini para nazir itu melek mengenai manajemen, melek mengenai bagaimana cara melaporkan harta kekayaan benda wakaf yang mereka kelola. Dan dari kegiatan ini juga nanti kita membentuk semacam komunitas-komunitas kecil yang disitu kita bisa bersambung lanjut untuk menemukan hal-hal yang perlu didusikkan secara bersama. Sehingga kekurangan atau kelemahan bagaimana mengelola pendala wakaf ini bisa tertutupi dan bisa terselesaikan dan harapannya menjadi pengelolaan lantir yang handal. Ada pun dalam sosialisasi tersebut terdapat tiga narasumber, yakni dua dari kalangan akademisi yang memberikan pengetahuan tentang pengelolaan akutansi dan manajemen wakaf serta narasumber dari Kementerian Agama Kota Pekalongan. Irva Febriani, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!